Halo adik-adik TK Besar, selamat bertemu kembali dengan saya Selamat berjumpa dalam pelajaran menggambar Ya kali ini Pak Marcel akan menggambar Pak Dokter Yang selalu menolong kita semua saat kita sedang sakit Siapa adik-adik yang ingin jadi dokter? Nah mari kita gambar Pak Dokter Nah untuk yang pertama kali siapkan kertas kemudian pensil lalu spidol Nah spidol seperti ini yang bisa langsung menggunakan spidol ya Teruskan kemudian yang masih menggunakan pensil Juga tidak masalah tetapi nanti harus ditebali dengan spidol hitam Mari kita mulai menggambar seorang dokter Nah adik-adik sekalian Untuk langkah pertama kali kamu buat lingkaran seperti biasa saat menggambar manusia Nah seperti ini Kemudian kita bikin telinga Nah telinganya Lalu kita bikin rambutnya Nah seperti ini rambutnya Ya seperti ini Kemudian mata ya Mata kita buat bulat Matanya ini Ada dua Ini bulat mata Supaya bisa melihat Lalu ini alis Nah Nah biasanya adik-adik Pak Dokter itu menggunakan kaca mata Kita buat bulatan yang lebih besar Seperti ini Nah lalu yang sini juga Kita buat Ya kita kaitkan disini Lalu ini Masuk ke telinga Lalu ini juga Ya kaca mata Sudah jadi Kemudian kita buat hidungnya Nah lalu Mulutnya Oke sudah jadi Kepala seorang dokter Oke untuk rambut bisa kita buat seperti ini Sekarang kita akan membuat baju Dokter Yang selalu dipakai Nah dokter itu biasanya menggunakan pakaian panjang seperti jubah warna putih Kita buat ya adik-adik ya Untuk tangannya Buat seperti ini dulu Nah seperti ini lengkung Nah jubahnya kita mulai dari sini Nah panjang ya Panjang Kemudian disini juga Nah yang di tengah itu pakai baju berdasi Kita buat garis kesini Kemudian kita lengkung Lalu kita bikin gasinya Nah gasinya seperti ini Kemudian disini baju dimasukkan Sabuknya kelihatan sedikit Nah seperti ini Setelah selesai Kemudian kita selesaikan jubahnya Jadi kita buat seperti ini Ya panjang ya Nah ini yang sini juga Ya seperti ini Ya lalu ada sakunya Ini juga ada Nah tangannya yang sebelah sini Seperti ini Yang sebelah Kiri Lalu yang sebelah kanan Buat seperti ini Ke atas ya Nah seperti ini Kemudian Nah ini pakai lengan Panjang Nah Tangan seorang dokter itu selalu Siap dengan suntiknya Nah ini ibu jarinya Kemudian Ini tangannya kita buat seperti ini Ya Seperti ini dulu Disini pegang alat suntik Nah seperti ini Lalu ini jari yang satu Kemudian jari yang lain Begini Nah Ya Seperti ini Ini adalah alat suntiknya Nah disini Bentunya Seperti ini Lalu ada jarum Nah ini untuk nyuntik anak-anak Siap untuk mengobati pasien yang Sakit dengan disuntik Anak-anak pasti ada yang takut disuntik ya Nah Semoga tidak sakut Karena itu adalah Pengobatan seorang dokter Nah Setelah selesai Bajunya kita buat celananya Nah Seperti ini Selananya Kemudian ini tengah kita buat seperti ini Lalu bisa kaitkan Nah Pakai celana panjang ya Lalu sepatu Dokter itu harus rapi ya Nah Lalu Ini Seperti ini Ya Gasinya kita tambahkan Garis-garis juga boleh Ya Garis-garis Atau hitam juga boleh Nah Biasanya dokter itu untuk Mengukur tensi pasiennya Selalu menggunakan alat ini Yang dikalungkan di Lehernya Nah Seperti ini Ini yang masuk ke telinga dokter Ya Buka Jantung Atau Tansinya Kemudian ini yang ke Baga pasien Nah ini Bulatan Ini selalu dibawa kemana-mana oleh sang dokter Oke Oke anak-anak Dengan demikian Salah-salah sudah ya Menggambar Profesi Seorang Terna Batas tanahnya Bisa kita Garis Oke Oke anak-anak Selamat mencoba Selamat Menggambar Semoga Anak-anak Bisa Karena ini mudah Di dalam Menggambarnya Jangan lupa ya Jadi Tolong Subscribe Kemudian Like dan Share Supaya Kami bisa selalu Berkreasi Berkreasi Dan berkreasi Terus Oke Selamat mencoba Selamat belajar Dan Sampai Jumpa Terima kasih Sampai jumpa